Perwakilan Gubernur Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, Ketua PMI Provinsi Jambi, Hasan Basir Agus, dan Ketua PMI Kota Jambi, Muhammad Nasir, meresmikan gedung markas PMI Kota Jambi, sekaligus meresmikan renovasi gedung unit donor darah PMI Kota Jambi. Peresmen ini ditandai dengan penandatanganan prasasti, pemotongan tumpeng, dan pengguntingan pita. Selain itu, Perwakilan Gubernur Jambi bersama Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, Ketua PMI Provinsi Jambi, Hasan Basir Agus, dan Ketua PMI Kota Jambi, Muhammad Nasir, juga meninjau langsung kondisi gedung markas PMI dan gedung unit donor darah yang baru saja selesai direnovasi. Ketua PMI Provinsi Jambi, Hasan Basir Agus, memberikan apresiasi atas kreativitas dan motivasi dari Ketua PMI Kota Jambi, Muhammad Nasir. Dengan kerja kerasnya, bisa membangun gedung yang bagus untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, dalam rangka menampung sumbangan darah. Diakui HBA, perlu adanya penambahan-penambahan fasilitas lain untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Maka dari itu HBA menghimbau kepada Gubernur Jambi dan Wali Kota Jambi untuk membantu dalam melengkapi fasilitas tersebut. Oleh sebab itu, kami tetap menghimbau kepada Pak 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 Kota, Pak Gubernur Jambi untuk membantu melengkapi fasilitas yang ada, terutama peralatan dalam rangka menampung sumbangan darah dan masyarakat kita untuk kepentingan masyarakat kita yang butuh darah. Itu yang hari ini, sekali lagi, selamat saya atas nama Ketua PMI Provinsi Jambi. Selamat kepada Ketua PMI Kota Jambi di atas penelitian gedung ini adalah kerja keras dan hasil yang maksimal yang kami ucapkan selamat kepada beliau, nasir dan seluruh teman-teman jajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.